Soal diradikalisasi, warga negara yang terpapar paham ekstrim tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu, kesadaran dan juga dukungan berbagai pihak. Seorang mantan api terorisme kini bertekad untuk ikut menanggulangi terorisme yang kerap bersembunyi dan siap beraksi ketika ada kesempatan. Seperti apa tantangan seorang mantan api ter dalam mencoba menyadarkan para pelaku radikal lainnya? Sudah bergabung bersama kami, Ali Fauzi, mantan api ter yang bergabung langsung dari Jawa Timur. Selamat pagi, Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Ade. Ya, bicara soal deradikalisasi, Mas Ali mungkin bisa diceritakan bagaimana dulu Anda terpapar paham radikalisme sehingga kemudian menjadi pelaku teror, lalu kemudian titik balik ketika Anda melakukan deradikalisasi. Apa titik baliknya? Dan kembali kemudian ke masyarakat? Baik, yang perlu kita pahami, Mas Ade, bahwa agar terorisme itu tidak tunggal, bahkan saling berkaitan. Oleh karenanya, penanganannya juga tidak boleh tunggal, harus banyak aspek, perspektif, dan metodologi. Saya bisa mengibaratkan bahwa terorisme itu ibarat sebuah penyakit komplikasi yang butuh penanganan khusus, butuh dokter khusus, kemudian diagnosa secara spesialis. Karena jika tidak, maka akan sering diagnosa salah, sering kemudian memberikan resep obat. Seharusnya obat yang diberi itu untuk penyakit jantung, tetapi kemudian diberi obat lambung. Tentu ini tidak ketemu. Nah, tentu pengalaman saya yang dulu pernah menjadi bagian daripada mereka, menjadi kombatan, dan kemudian tertangkap, dan kemudian berproses. Tidak mudah, perlu beberapa tahun untuk kemudian bisa move on menjadi sosok Ali Fauzi yang sekarang... Berapa tahun untuk Mas Ali sampai akhirnya bisa kembali ke masyarakat seperti saat ini? Berapa tahun dibutuhkan? Pengalaman saya lebih dari 7 tahun Mas Ade untuk bisa seperti sekarang ini, ya. Tentu aspek ideologi, mengubah mindset, dan kemudian membahur dengan masyarakat, bersosial, itu dibutuhkan. Tidak instan tentu, karena proses radikalisasi itu juga tidak instan. Maka demikian juga proses deradikalisasi butuh waktu. Ini yang kemudian banyak masyarakat memberikan komplain, kenapa deradikalisasi lambat. Perlu dipahamkan bahwa proses orang menjadi radikal itu juga butuh waktu. Demikian juga penanganan untuk menyembuhkan mereka juga butuh waktu. Nah, maka saya di lingkar perdamaian di Lamongan punya kiat-kiat untuk menyembuhkan mereka yang sudah terkapar, bahasa saya terkapar, bukan terpapar lagi. Terkapar, iya, terkapar yang sudah lepas dari lapas, kemudian kami bina di sini dengan berbagai disiplin keilmuan. Ada disiplin ilmu agama, kemudian wira usaha, dan lain-lain yang dengan itu mereka bisa sekarang bersahabat dengan masyarakat, bersahabat dengan Polri, bersahabat dengan TNI. Baik. Mas Ali, pintu masuk untuk menjadi radikal itu kan banyak juga, sehingga katanya untuk deradikalisasi antara satu individu dengan individu lainnya itu harus handmade, artinya tidak bisa disamakan. Ini artinya memang sebuah sistem yang sangat rumit, dan tentu ini butuh support dari pemerintah dan support anggaran yang juga sangat besar, dan juga support semua kalangan masyarakat. Menurut Anda, Mas Ali, apa kekurangan dari proses atau program deradikalisasi di Indonesia selama ini? Baik, pull and push factor seseorang join dengan kelompok radikal itu berbeda. Ada orang yang masuk dalam jaringan karena faktor ekonomi, iya, tetapi ini sedikit, tapi lebih banyak pada faktor ideologi. Pemahaman tentang jihad, pemahaman tentang hijrah, pemahaman tentang khilafah, itu yang kemudian membuat yang bersangkutan berapi-api untuk kemudian bergabung dengan kelompok ini, meskipun nyawa yang digadaikan. Oleh karenanya, penanganannya juga tidak boleh tunggal. Tadi yang saya sebutkan, aspek ideologi, aspek ekonomi, aspek budaya itu perlu juga diikutkan di dalam program-program deradikalisasi. Oke, kalau Mas Ali sendiri dulu masuk sampai akhirnya masuk ke kalangan mereka ini, apakah karena memang ingin jihad atau ingin khilafah atau apa yang faktor yang kemudian membuat Mas Ali waktu itu berapi-api masuk ke jaringan ini? Baik, saya lebih faktor, lebih karena faktor kinsip, faktor keluarga, di mana kakak saya, Mas Ali Gufron, yang sudah diksekusi di unsur kembangan, lebih dahulu masuk jaringan dan kemudian mengajak saya, mengajak Mas Amrozi, mengajak Mas Ali Impron, dan keluarga ini kemudian empat bersaudara masuk dalam jaringan dan punya visi-misi yang sama. Saudara saya yang lain tidak mengerti bahwa empat adik-adiknya ini join dengan kelompok Al-Qaeda, karena memang kita diinstruksikan untuk menyembunyikan cati diri, harus menyimpan rahasia-rahasia itu tidak boleh diketahui oleh keluarga lain. Baik, ada seorang pengamat mengatakan bahwa deradikalisasi hanya berhasil 30 persen, sisanya 70 persen meskipun mereka tidak melakukan aksi teror, tapi kemudian mereka tidak kembali, tidak sembuh begitu ya dalam tanda kutip. Dan katanya 15 persen mereka residivism, artinya mereka punya keinginan dan punya tekad untuk kemudian melakukan aksi terornya kembali. Apakah Anda setuju dengan statement ini, Pak? Mas Ade, pengalaman kami di lingkar perdamaian, tidak ada satu teori pun yang bisa digunakan untuk semua mantan napi teroris. Karena masing-masing orang kecenderungan berbeda, pull and push factor masuk jaringan berbeda, juga cara penyembuhannya berbeda. Perlu adanya profiling individu. Yang bersangkutan kecenderungannya ini apa? Intinya bahwa deradikalisasi itu akan berhasil ketika yang bersangkutan itu butuh. Yang bersangkutan ketika umpama butuh hobinya apa, sepak bola, ya kita kasih hobi sepak bola. Kalau kita kasih voli tentu dia tidak mau. Ketika dia butuh kita hadir. Itu sesungguhnya yang saya lakukan di sini. Jadi sekali lagi, tidak ada satu teori yang bisa digunakan secara menyeluruh untuk program deradikalisasi mantan napi teroris. Oke, tapi kalau menurut pandangan Anda Pak Mas Ali, dari lingkungan yang Anda lihat atau di lapangan, berapa persen sih Pak yang berhasil dalam program deradikalisasi dan berapa persennya mereka kemudian berada di kubangan radikalisme dan juga berapa persennya di antara mereka yang melakukan aksinya kembali, kembali ke radikalisme? Ya, lima tahun belakangan ini saya melihat progres daripada deradikalisasi jauh lebih baik. BNPT juga semakin solid dan kemudian dukungan masyarakat juga semakin maju. Kita bedakan dengan lima tahun yang lalu seperti berjalan di tempat, tetapi saya melihat sekarang banyak juga napi teroris yang begitu keras mau kemudian rujuk kembali, mau move on, dan kemudian mau evaluasi kesalahan-kesalahannya. Ada banyak Mas Ali data yang tidak bisa saya sebut kasus one by one. Saya baru pulang dari Nusa Kambangan dan saya merasa juga senang. Banyak di antara mereka yang dulu menabuh genderang perang menjadi promotor dari kelompok ini untuk terus melawan pemerintah, tapi belakangan ini mereka mau evaluasi dan sadar. Saya kunjung ke sana, ketemu mereka, dan sepertinya sekali lagi dari pengamatan saya, dari radikalisasi, progresnya menurut saya cukup dan perlu diapresiasi oleh kita semua. Baik, baik. Terima kasih Mbak Ali Fauzi telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita tentunya berharap agar proses deradikalisasi bisa berlangsung dengan menyeluruh, komprehensif, dan bisa menyadarkan kembali untuk mereka-mereka kembali ke NKRI. Soal deradikalisasi, warga negara yang terpapar paham ekstrim tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu, kesadaran, dan juga dukungan berbagai pihak. Seorang mantan api terorisme kini bertekad untuk ikut menanggulangi terorisme yang kerap bersembunyi dan siap beraksi ketika ada kesempatan. Seperti apa tantangan seorang mantan api ter dalam mencoba menyadarkan para pelaku radikal lainnya sudah bergabung bersama kami, Ali Fauzi, mantan api ter yang bergabung langsung dari Jawa Timur. Selamat pagi, Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.